Terima kasih masih bersama kami di redaksi Jawa Timur. Di segmen ketiga ini akan kita awali kabar dari si kulit bundar. Duel klasik mantan tim perserikatan, Persebaya Surabaya kontra PSMS Medan akan tersaji pada matchday ke-16 Liga 1 PSSI di Stadion Glorabung Tomo nanti malam. Persebaya yakin mampu merau poin penuh dari sang penantang si Ayam Kinantan. Duel klasik mantan tim perserikatan, Persebaya Surabaya kontra PSMS Medan bakal tersaji di matchday ke-16 Liga 1 PSSI. Persebaya bakal mendapatkan musuh seimbang karena PSMS Medan memiliki karakter cepat dan cerdik memanfaatkan serangan Bali. Kewaspadaan tinggi memang patut disematkan, apalagi PSMS Medan memiliki pelatih baru Peter Butler, mantan pelatih Persifura usai mendepak pelatih Jajang Nurjaman. Tak ada target lain, Persebaya menginginkan kemenangan dalam laga penuh gengsi ini. Semua pemain siap bertanding, namun dua pemain baru Rafael Maitimo dan Ogejon belum bisa diturunkan. Sementara, Ayam Kinantan tak gentar menghadapi bajul ijo di kandangnya. Meski didukung puluhan ribu bonek mania, PSMS Medan tetap akan menunjukkan permainan terbaik sebagai cara minimal merauk satu poin. Duel panas ini akan digelar di kandang Sang Bajul Ijo di Kelora Bung Tomor Rabu malam ini. Tribur Otok Pengawanto, Sengabaya